Hai bunda, Assalamualaikum bertemu lagi di channelku di video kali ini saya akan membuat donat kentang dengan jumlah 120an ya disini saya menggunakan 2,5 kg tepung dan 1 kg kentang untuk toppingnya sendiri saya menggunakan buttercream dan misis bagaimana caranya? langsung aja ke videonya, tonton sampai habis untuk donat kentang kali ini saya akan menggunakan 2 jenis tepung yaitu tepung cakra tepung segitiga bahan lainnya ada kentang telur vanili vermipan mentega pelembut dari roti gula halus susu bubuk air hangat minyak untuk menggoreng dan nanti olesannya saya akan menggunakan buttercream yang saya buat sendiri dari mentega putih dicampur susu kental manis dan gula halus dan untuk taburannya saya menggunakan meises coklat untuk takaran pastinya nanti akan saya tuliskan di description box dan untuk mengulangi adenan ini saya lakukan sebanyak 3 kali yaitu saya bagi 1 kg 1 kg dan setengah kg agar nanti mudah untuk mengulangi dan tidak terlalu berat oke langsung aja ke caranya let's go nah ini takaran untuk tepung, kentang, dan sebagainya ada di sini ya hal paling penting pertama adalah kita pastikan dahulu vermipannya sudah mengembang yaitu dengan cara memberikan air hangat diberi vermipan kemudian ditutup dan kita tunggu beberapa saat jika vermipannya sudah mengembang berarti itu bisa digunakan atau vermipannya aktif masukkan tepung cakra tepung segitiga vanili gula halus susu bubuk pelembut roti dikit aja kita aduk-aduk sebentar setelah tepungnya tercampur kita masukkan vermipan yang sudah dilarukan dengan air kemudian telur kentang lalu kita uleni hingga agak kalis beri airnya sedikit dulu ya kita uleni lagi setelah seperti ini terakhir kita beri mentega kita uleni lagi hingga kalis boleh juga dibanting-banting seperti ini ya agar bisa cepat kalis nah ini adonannya sudah cukup kalis ya kita diamkan selama kurang lebih satu jam dan kita tutup dengan plastik atau serbet yang bersih sambil menunggu ini mengembang kita buat lagi adonan yang satu kelewan dua kali ya nah ini setelah satu jam kita lihat coba kita buka ini mengembang banget ya ini yang adonan kedua sudah mulai mengembang dan ini yang adonan ketiga juga sudah mulai mengembang selanjutnya tinggal kita bentuk ini kalau dilihat dari dekat ini lihat mengembang banget sebelumnya kita siapkan dahulu alas untuk donatnya ini meja kabinet saya beri plastik agar tidak kotor dan saya taburi tepung sedikit agar nanti tidak lengket kita kempeskan dahulu adonannya puleni adonan sebentar kemudian kita ambil beberapa bagian dari donatnya dan kita bentuk bulat dan kita timbang kemudian bagi donat menjadi beberapa bagian dan ini satu bagiannya saya timbang 40 gram ya nah ini 40 gram dan kita buat bulat-bulat seperti ini dengan berat masing-masing 40 gram dan tengahnya kita lubangi dengan menggunakan jari lakukan pada seluruh adonan hingga seluruh adonan habis cara mudahnya kita bulat-bulatkan dahulu semuanya seperti ini nah lalu kita bentuk hingga benar-benar bulat setelah itu pipihkan setelah pipih seperti ini baru tengahnya kita beri jari dan kita putar-putar seperti ini nah sudah terbentukkan donatnya kita taruh dan agar tidak lengket jangan lupa ditaburi sedikit tepung terigu agar nanti mudah ketika digoreng nah ini masih jadi setengah dan sambil menunggu yang setengahnya lagi kita tutup dan biarkan selama kurang lebih setengah jam tutup dengan menggunakan serbet atau dengan menggunakan plastik dan kita lanjutkan membentuk adonan yang sisanya lagi nah ini donatnya sudah mengembang ya lihat ini ini tadi sudah didiamkan selama 30 menit kita lihat perbedaan antara yang sudah mengembang ini dan yang belum mengembang nah ini yang belum mengembang dan baru dibentuk ini yang sudah mengembang mengembangnya bisa 2-3 kali lipat ya nah sekarang saatnya digoreng dengan menggunakan minyak panas dengan api yang sedang agar lebih cepat bisa dengan menggunakan 2 wajan ya tapi kalau punyanya cuma 1 wajan ya 1 wajan aja gak apa-apa tuangkan minyaknya 1 botol lalu nyalakan kompornya dan tunggu hingga minyaknya panas ini saya menggoreng hanya pakai 1 wajan dulu ya nanti yang wajan berikutnya menyusul ini minyaknya sudah panas kemudian kecilkan api kompor hingga api sedang ya jangan terlalu kecil atau jangan terlalu besar lalu donatnya siap untuk digoreng digoreng hingga kuning kemasan ya lalu dibalik kalau bisa dalam membaliknya itu hanya sekali saja ya jangan dibulak-balik agar nanti tuh tidak banyak mengandung minyak nah ini donatnya sudah matang siap untuk diangkat lakukan hingga seluruh donat habis ya setelah donatnya matang semua dan sudah dingin sekarang tinggal diolesi dengan buttercream dan diberi meses setelah diolesi buttercream kemudian kita beri meses seperti ini ya mesesnya kita tuangkan di mangkuk dahulu kemudian donat yang sudah diberi buttercream tadi kita balikkan ke meses nah rata seperti ini nah setelah terbaluri oleh meses seperti ini tinggal kita bungkus saya menggunakan plastik seperti ini ya ini diatasnya sudah ada perekatnya untuk yang ada mesisnya ada diatas kemudian bagian belakang kita buka perekatnya dan kita rekapkan lakukan hingga seluruh donat habis seperti ini nah ini akhirnya donatnya sudah jadi untuk adonan tepung 2,5 kg dan 1 kg kentang jadinya sekitar 125 buah donat dengan berat rata-rata kurang lebih 40 gram untuk satu donatnya seperti ini ya sekian dulu video dari saya semoga video ini bermanfaat selamat mencoba di rumah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba di rumah selamat mencoba di rumah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton